Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo telah memperingatkan jajarannya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Hal ini disampaikan Kapolri dalam sebuah tayangan video Divisi Humas Polri Senin 12 September 2022. Selain itu, Kapolri juga mengingatkan agar para personil kepolisian tidak hanya diam saja dan takut menyampaikan pendapat saat menemukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Meskipun kesalahan itu dilakukan oleh seseorang yang pangkatnya lebih tinggi. Kapolri juga mewanti-wanti agar seluruh anggota kepolisian bisa menghindari pelanggaran-pelanggaran khususnya terhadap keadilan masyarakat. Bahkan ia mengancam akan langsung mencopot jajarannya yang kedapatan melakukan pelanggaran. Kapolri juga sempat menyinggung jika masyarakat kini sedang pusing dan bebannya cukup berat karena kejahatan kekayaan negara. Oleh karenanya, Kapolri meminta para personil Polri bisa menindak tegas kejahatan dan bukan malah ikut melakukan pelanggaran. Terima kasih telah menonton!